Kara Fartabang, kara Fartabang, kaya lupa, 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 kaya lupa Terima kasih. 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 T NC terima kasih. terima kasih. terima kasih. di Pajus 1 bahwa hasilnya baru diserahkan tanggal tanggal 9 tanggal 4 tanggal 4 Juni tanggal 4 Juni ya, pada hari Sabtu kemudian hasilnya sampai saya saat ini dihukum dokumen tersebut saya perlu tidak buka akan diserahkan kepada Ketua Pajus karena saya bukan berdua maka nanti Ketua yang menjelaskan apa hasilnya dari kajian di jumlah ke-10 pada Pansus harusnya di awal termakobik itu bisa kasih kepada Ketua Pajus jadi kalau kawan Pansus 1 dan 2 itu hasilnya sudah ada hasilnya sudah ada dengan G9 itu perlu diperhatikan oke, sampai coba kepercayaan ya dicatat tanggal saya bagi kertas dicatat di penggiru dan memang dan sebagai tambahan dari mahasiswa bahwa saat itu kita juga ada berlambang artinya meminta info kepada G9 melalui komunikasi kita selama 6 hari kita selama 6 hari kita ada berlambang mereka mereka mengatakan bekerjasama bekerjasama mereka mengatakan kerjasama dengan G9 tetap bohong teman-teman saya tahu di lapangan bagaimana kondisi dan situasi kerjaan di Pansus mereka hanya mengatali jerih upaya G9 ini yang perlu G9 mereka tidak akan kerja mereka menunggu dengan data dari G9 mereka tidak akan turun keamanan teman-teman tidak akan turun terima kasih saya jawab tunggu sebenarnya informasi 3 ini kami kami terpasalah juga kalau kami turun terus dengan masyarakat dengan tim 9 di lapangan berbaringan dengan mereka tentunya nanti saya berpikir nanti independensi kami itu dilakukan malah lebih berbahaya lagi seolah dalam masyarakat itu kami menggiring opini masyarakat atas dasar itu jadi Pak Padri juga masuk tim 9 saya banyak dan Bapak hasil tim 9 itu apa ini ada semua ada teman-teman mungkin ini saya jawab agar teman-teman tidak mencurigai saya sebelum COVID kita akan aksi 7 pemuda 6 pemuda nah saya mencatatkan disitu karena saya mencurigai tim 9 itu sekongkol dengan tim pancus untuk menerima kehadiran nah mereka juga melakukan acara-acara di depan masyarakat dengan menggiring bahwa campal ini benar-benar mensejahteraan saya pikir itu tidak hidup makanya saya doa saya berhidup teman-teman saya berhidup saya berani menjuangkan nyawa saya lebih menambah kalau mereka ke atas sampai itu tapi mereka saya mencurigai juga makanya campal ini itu mengatakan jangan kalian buat kesepakatan jahat dan saya mencurigai mereka ini membuat kesepakatan jahat tentang penjulian dan jawa masyarakat semua jawab bisa jawab saya jawab saya jawab saya jawab saya jawab saya jawab saya jawab melihat bahwa ini saya mencoba mengatakan supaya itu matis dan santu karena saya meningat bahwa ada hubungan di kutina itu mungkin banyak terakhir yang di panjang tadi juga kita tanyakan kerja-kerja 41 lalu lalu sepenuh lalu teman-teman juga bersama semu nanti upaya secara dicatat itu karena dicatat ya karena kamu bisa berkanya lagi ya itu kan dulu sampai menurut di apa dependennya setiap kan menurut pertanyaan begitu kalau teman-teman langsung orang-orang teman-orang 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 takat ya supaya-paya bagaimana kita belajar berhasil kita supaya jadi pas mas di itu terawak saya pakai apa dilanjut saya dibuat ternyata bapak itu pertemuan-pertemuan pertemuan tadinya saya takdir bapak itu tampak supaya saya bisa terima penampuan itu ternyata ternyata kita sebenarnya waktu itu tidak 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 terima ternyata Terima kasih.